Setelah analisa vegetasi, malamnya kami melakukan herpeto fauna di malam hari. Di tempat pertama kami melakukan nilisaun yang menikmati kolam dan di sampingnya ada sungai. Di situ kami menemukan 1 atau 2 kodok kecil di sekitar lingkungannya. Setelah menemukan 1 atau 2 kodok kecil, langgiatnya kami masuk ke hutan untuk mentir kodok atau katak lagi. Setelah perjalanan ternyata kami menemukan lagi katak dengan kaki berwarna merah. Kataknya lumayan besar. Setelah menemukan katak, kami lanjut perjalanan lagi menikmati hutan untuk menikmati kodok atau katak. Dan ternyata setelah perjalanan yang tidak lama, kami menemukan kodok sebesar terlapas tangan orang dewasa dan yang menangkap kodok itu bukan dendel. Tapi salah satu murat esatnya yaitu sadir. Dan setelah itu kami mencari katak di sekitar sini dan menikmati lagi katak. Katak itu sangat mincah hingga sisa ditangkap. Tapi salah satu orang yang kami berhasil mendapatkan katak tersebut lalu kami ikmati kandang katak. Dan setelah perjalanan ternyata kami balik kecam lagi untuk istirahat.